Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Wu Kei Jun menatap Kin Chen dengan rasa tidak percaya, seorang ranah semi suci kecil dari alam bawah memiliki keberanian untuk memasang jebakan untuk membunuhnya di sini Ini adalah penghinaan besar baginya, sekarang dia ditekan oleh formasi 10.000 pembunuh setan dan dia tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu Walaupun Kin Chen terluka, tetapi satu-satunya alasan yang memberinya sedikit kejutan saat ini adalah, dia benar-benar sanggup menebas serangan lawan dengan satu pedang Itu juga berarti bahwa lawannya tidak terkalahkan, matanya tajam, dan esensi sejati di tubuhnya sekali lagi ditanamkan ke dalam pedang karat misterius Pada saat yang sama, api iblis King Lian dan Yookong Bing Yan langsung dilepaskan oleh Kin Chen, dan dua api mengerikan segera menyelimuti Wu Kei Jun Wu Kei Jun terkejut lagi, berapa banyak harta yang dimiliki orang ini Seluruh tubuh Wu Kei Jun terasa panas dingin, tetapi dia tidak takut Meskipun api iblis King Lian dan api Es Yookong kuat, baginya, tidak akan menimbulkan ancaman yang mematikan Akan tetapi, kombinasi dari banyak metode juga membawa masalah baginya Dia berusaha menekan kebijaksanaan dua api langit itu, dan ingin menaklukkan keduanya Hanya saja, cahaya pedang Kin Chen yang menakutkan sudah menebas ke arahnya Kali ini, kekuatan cahaya pedang yang ditampilkan Kin Chen bahkan lebih kuat dari sebelumnya Melihat serangan itu akan datang, Wu Kei Jun benar-benar marah Cahaya hitam tiba-tiba memenuhi tubuhnya membentuk pusaran air, dan tiba-tiba berhenti di depannya Dengan keras, setelah cahaya pedang mengalir ke pusaran itu, itu tidak dapat melukai Wu Kei Jun sama sekali Kin Chen terkejut dan terpental lagi, kali ini rasa pusing muncul di benaknya Dan lautan jiwanya hampir meledak di bawah serangan ini Zen Moding, teriak Kin Chen dan Zen Moding ditampilkan olehnya dan langsung diledakkan ke arah Wu Kei Jun Selain itu, pedang guntur surgawi dan pedang kuno banyu juga muncul Cahaya guntur di tubuh Kin Chen melonjak, dan garis keturunan guntur beredar dengan liar Pada saat yang sama, semut pemakan ki dan serangga penyuling api juga digunakan oleh Kin Chen Serta bel Yuan Shi, pada saat ini, Kin Chen melepaskan semua harta di tubuhnya Dan bahkan mendesak kertas jimat emas yang dia peroleh dari kaisar bela diri tubuh emas Pada saat ini, Kin Chen tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membunuh Wu Kei Jun, dia pasti akan mati Berapa banyak harta yang ada pada anak ini Gumam Pucai Jun melihat harta karun yang datang dari langit dengan rapat, Wu Kei Jun sekali lagi membeku Beberapa dari harta ini sangat lemah, dan mereka tampaknya hanya harta tingkat kaisar Tetapi ada juga beberapa yang memancarkan nafas yang berdebar-debar Jelas bahkan tidak bisa diremehkan Pada saat ini, kengerian dan keterkejutan di hatinya beberapa kali lebih banyak daripada Kin Chen Terutama pedang karat misterius di tangan Kin Chen Itu memancarkan aura yang membuatnya sangat berdebar Harta seperti itu, bahkan di surga, jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang alam suci biasa Jika ini semua menjadi miliknya, tentu akan sangat menguntungkan Gumam Pucai Jun tidak terus memikirkannya Karena serangan yang tak terhitung jumlahnya telah datang kepadanya Lingkaran hitam yang kuat terus berputar di sekelilingnya Dan atmosfer ruang angkasa yang menakutkan meledak tiba-tiba Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang dan meledak ke arah harta karun ini Raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia Ledakan besar terjadi di sini, dan gelombang kejut kengerian menyapu Yuan Sibel adalah yang pertama mengaum Ada retakan di atasnya, dan itu diledakkan oleh gong emas Pucai Jun Kemudian datanglah pedang kuno banyu, dengan sekali klik Pedang kuno banyu hancur oleh ledakan, dan aura pedang tersebar di seluruh langit Lalu ada pedang guntur langit, dengan ledakan, pedang guntur langit juga hancur Dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh langit Berubah menjadi gelombang cahaya guntur di langit Pucai Jun menunjukkan cibiran di wajahnya Hanya saja sebelum cibiran itu, Zen Modding segera menekannya Membenturkan, dan kekuatan penindasan yang tak ada habisnya menyapu Dan aura menakutkan membuat Pucai Jun juga berubah warna Apa? Itu adalah artefak suci Ucapnya sedikit terkejut Artefak suci ini pasti akan menjadi miliknya Kemudian dia mengangkat tangannya, mencoba menahan tekanan Zen Modding Di sisi lain, semut pemakan Ki dan serangga api dengan gila menggigit Yuan sejati armor tubuh Pucai Jun Dan mereka terus-menerus menelannya Akan tetapi, pertahanan Seng Yuan Pucai Jun terlalu kuat Dan semut Ki tidak bisa terus menggigitnya Serangga macam apa ini? Teriak Pucai Jun menunjukkan kemarahan dan menamparnya dengan telapak tangan Tiba-tiba telapak tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu Dan banyak semut pemakan Ki dan serangga penyulingan api tiba-tiba meledak Saudara-saudara, ayolah Teriak Xiaoyi dan Xiaohuo tidak takut sama sekali Mereka bergegas ke depan Menggerogoti perisai Yuan suci di depan mereka dengan gila Dan membuat sedikit celah Kekuatan menakutkan dari arai pembunuh iblis dan aura api iblis Kinglian dan api S.Yokong Segera menembus celah ini Sial! Ucap Pucai Jun sangat ketakutan Dia tidak dapat mempertahankan kekuatannya Yuan suci di tubuhnya langsung terbakar Kemudian cahaya kemasan berkedip Dan selembar kertas jimat emas muncul di depan mata Pucai Jun Kertas jimat emas memancarkan aura sengit Pucai Jun mendengus dingin Dan dengan tangannya yang besar menjulur Kekuatan aturan ruang yang menakutkan menyelimuti kertas jimat emas Kertas jimat emas hancur Tapi apa yang tidak diharapkan Pucai Jun adalah bahwa kertas jimat emas ini sangat istimewa Sehingga mengabaikan batasan ruang Dengan embusan Itu langsung menembus batasan ruang Pucai Jun Dan menabrak pelindung tubuhnya Dengan sekali klik Armor Pucai Jun terbelah oleh kertas rune emas Pucai Jun ketakutan dan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya Akan tetapi kertas rune emas melewati tangan Pucai Jun Harta karun macam apa ini? Bisakah kamu menyakitiku? Teriak Pucai Jun sangat ketakutan Kali ini dia bisa merasakan sedikit ancaman Dan mendesak gong emas untuk memblokir kertas rune emas Qin Chen juga terkejut dengan kekuatan kertas jimat emas Kertas jimat emas ini awalnya diperolehnya dari Kaisar Beladiri tubuh emas sewaktu di alam Guyu Pada saat itu Qin Chen juga merasa bahwa kertas jimat emas itu sangat istimewa Tetapi dia tidak memikirkannya terlalu banyak Dan kemudian dibuang ke cakram alam semesta miliknya Pada saat ini Qin Chen tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak Dia dengan panik mendesak pedang karat misterius Aura mengerikan meledak dari pedang karat misterius Dan kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membungkus Pucai Jun Jie Jie Tawa pedang karat misterius itu memancarkan kekuatan jahat Dan tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Pucai Jun Ekspresi horror akhirnya muncul di mata Pucai Jun Prajurit suci macam apa ini yang bisa mempengaruhi rohnya Ucap Pucai Jun sambil melemparkan tombak hitam ke arah Qin Chen Tombak itu langsung menusuk bahu Qin Chen Jie 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 Nafas jiwa yang begitu kuat Apakah itu praktisi kuat dari surga Tawa menyeringai yang aneh dan dingin terdengar di benak Pucai Jun Yang sebenarnya berasal dari pedang misterius dan mengalir ke tubuhnya sekaligus Mendengar itu Pucai Jun menunjukkan ekspresi horror Saat berikutnya Ekspresinya mengeras Dan Shen Yuan di tubuhnya berhenti beredar Kemudian Terjadi ledakan dasyat Itu adalah tubuh Pucai Jun yang hancur berkeping-keping Sebelum dia meninggal Mata Pucai Jun penuh dengan kemarahan dan penyesalan Jelas dia tidak menyangka akan jatuh di sini Jatuh ke tangan beberapa semut kecil alam bawah Aku tidak rela Teriak Pucai Jun menyebabkan gelombang jiwa yang menyebar Tubuh Pucai Jun meledak menjadi kabut darah yang menghujani langit Setiap tetes darah mengandung kekuatan yang mengerikan Dan itu benar-benar ditelan oleh pedang karat yang misterius Pedang karat misterius memancarkan lingkaran darah Dan itu membuat tangisan tajam Yang tampaknya memiliki perasaan kegembiraan yang luar biasa Di sisi lain, Qin Chen menyemburkan setegup darah Pusing di benaknya muncul tiba-tiba Dan tubuhnya jelas berada di ujung maut Pada saat ini, pikirannya berdengung dan menyakitkan Dan kepalanya bahkan terasa seperti akan meledak Mo Yuan Bai bergegas maju dan mendukung Qin Chen Tetapi Mo Yuan Bai sendiri sudah dipenuhi bekas luka Dan bahkan Gu Zun Ren dan Lao Yuan juga terluka parah Qin Chen mencabut tombak darah dari bahunya Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih pucat Tombak darah ini telah kehilangan tuannya Dan segera dilemparkan Qin Chen ke dalam cakram Giyok keberuntungan alam semesta Dan kemudian menyingkirkan cincin penyimpanan Dan gong emas Pukai Jun Banyak harta Pukai Jun seperti pilar formasi Yang diambil oleh Qin Chen satu demi satu Semuanya telah dimasukkan ke dalam piringan Giyok keberuntungan Kalian semua cepat pergi ke Lempeng Giyok keberuntungan semesta Kalian tidak bisa tinggal lama di sini Ucap Qin Chen dengan ekspresi serius Pada akhirnya Tatapan Qin Chen jatuh pada pedang karat misterius Yang terus mengeluarkan aura darah Dengan ekspresi yang sangat kompleks di matanya Jika bukan karena pedang ini Dia pasti sudah mati Selain itu, Qin Chen merasa bahwa jika pedang karat misterius ini Sangat kekenyangan setelah menyerap darah Pukai Jun Dengan lambayan tangannya Qin Chen memasukkan pedang karat misterius Kedalam cakram Giyok keberuntungan alam semesta Dan kemudian dengan paksa bersikeras Untuk menampilkan kekuatan ruang angkasa Dan sosoknya pergi tanpa jejak Qin Chen telah pergi hingga lebih 10 kali transmisi Hingga Qin Chen akhirnya tidak bisa bertahan Dia menyemburkan setegup darah Wajahnya menjadi pucat Dan tubuhnya bergoyang Kemudian dia segera memasuki cakram Giyok alam semesta Setelah dia jatuh Jiwanya secara alami perlahan-lahan diperbaiki Di bawah operasi teknik terlarang jiwa surgawi Dan luka-luka di tubuhnya perlahan-lahan dirawat Di bawah operasi ekaristi abadi Tuan, ucap Mo Yuan Bai dan yang lainnya langsung bergegas memeluk Qin Chen Lao Yuan dan Gu Zun Ren juga bergegas Setelah melihat keadaan Qin Chen Lao Yuan segera memeriksa tubuh Qin Chen Dan kemudian dia merasa lega dan berkata Tidak apa-apa, Qin Chen hanya mengalami cedera fisik Dan akan pingsan sementara Mari kita tunggu disini dan biarkan dia pulih secara perlahan Setelah dua hari Dia mungkin bisa bangun Mo Yuan Bai dan Gu Zun Ren merasa lega Kemudian Lao Yuan melambaikan tangannya Dan tiba-tiba aura menakutkan berlama-lama Di lempeng Giyok keberuntungan semesta Itu mengelilingi Qin Chen Ketika aura ini datang Pori-pori Mo Yuan Bai dan Gu Zun Ren terbuka Seolah-olah semuanya telah sangat transparan Apa ini? Ucap Mo Yuan Bai bertanya dengan kaget Ini adalah aura Yuan sejati Pucai Jun Ini dapat mempercepat pemulihan cedera Qin Chen Anda juga dapat merasakan bahwa Aura praktisi surgawi mengandung asal usul surga Yang juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang Ini akan membantunya menyeberang ke alam suci Ucap Lao Yuan menjelaskan Asal usul surga Ucap Mo Yuan Bai dan Gu Zun Ren terkejut Di depan harta yang begitu menggoda Gu Zun Ren dan Mo Yuan Bai menggelengkan kepala Dan berkata Lebih baik Tuhan menyerap Yuan ini Saat Qin Chen dan yang lainnya menyembuhkan diri Sangguan siar telah pulih dari luka-lukanya Di bawah pil kelas suci yang diberikan luling Energi iblisnya tertahan Dan dia berubah menjadi bentuk manusia Memperlihatkan wajah yang sangat menakjubkan Melihat wajah Sangguan siar Jian Ping Dao yang sebelumnya sangat menghina Sangguan siar Tiba-tiba menunjukkan mata berapi-api Dan melihat ke atas dan ke bawah Sangguan siar Dia tidak pernah berpikir bahwa Sangguan siar adalah wanita yang begitu cantik Setelah Sangguan siar memulihkan penampilan ras manusia Dia dapat dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik di benua ini Dia memiliki sosok yang anggun Wajah yang halus Tanpa cacat Dan rambut yang tersebar Tidak hanya membuat orang merasa berantakan Melainkan ada perasaan-perasaan asmara Selain itu, jubah Sangguan siar telah rusak Dan beberapa penampakan mampu merayu praktisi surgawi itu Penguasa istana berkabut benua Tianwu Sangguan siar Telah melihat semua tuan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton